Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. PJ Wali Kota Bandung memastikan di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lingkungan sekolah dasar berjalan lancar. Ia berharap para siswa dalam kegiatan MPLS ini dapat membentuk karakter siswa menjadi yang lebih baik serta mampu bersaing di pendidikan saat ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS jenjang SD di Kota Bandung telah dimulai. Untuk memastikan berjalan lancar kegiatan MPLS siswa kelas 1 yang baru masuk jenjang sekolah dasar, PJ Wali Kota Bandung meninjau SD 113 Banjarsari, Kota Bandung. Keceriaan dan penuh semangat terlihat dari wajah para siswa baru saat masuki lingkungan sekolah barunya. Sesuai dengan program Merdeka Belajar, MPLS diselenggarakan dengan memperhatinkan 3 target perubahan penerimaan peserta didik baru atau TPDB. Meliputi bebas kalistung selama 10 hari dan pembelajaran yang membangun 6 fondasi siswa. PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, mengatakan kegiatan MPLS akan memberikan kesan terhadap siswa didik baru di mana masa-masa perkenalan sekolah ini dalam membangun kenyamanan kepada siswa. Karena apabila tidak terciptanya kenyamanan, dapat memberikan dampak buruk kepada siswanya sendiri. Selain itu, pemerintah berharap menuju Indonesia Emas di 2045 mendatang, tentunya membangun karakter tersebut merupakan hal yang sangat penting, dengan demikian mampu bersaing di masa yang akan datang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Seribuan masa dari aliansi Bela Palestina Boykot Israel atau ABABIL melakukan aksi long march dari Jalan Diponogoro, Bandung, Jalan Merdeka Depan Bandung Indah Plaza, dan berakhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Sepanjang perjalanan, masa aksi memasang sepanduk boykot Israel di setiap restoran yang berafiliasi langsung dengan Israel. Tampak masa aksi dari aliansi Bela Palestina Boykot Israel atau ABABIL tengah melakukan long march dengan rute awal Jalan Diponogoro, Jalan Dago, Jalan Merdeka, dan tujuan akhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Di Gedung Merdeka, masa aksi melakukan launching gerakan seribu sepanduk boykot Israel. Di sepanjang jalan yang dilalui, masa aksi melakukan pemasangan sepanduk boykot Israel di setiap restoran yang disinyalir berafiliasi dengan Israel. Pemasangan sepanduk dilakukan guna menyadarkan warga Bandung agar tidak mengkonsumsi ataupun membeli produk yang berafiliasi dengan Israel, karena hal tersebut dianggap sama dengan membiayai penjajahan Israel terhadap Palestina. Ketua ABABIL, Ustadz Dhani Muhammad Ramdan mengatakan, gerakan seribu sepanduk boykot Israel merupakan langkah paling nyata yang bisa dilakukan masyarakat muslim Indonesia dalam memerangi Israel, yang hingga saat ini terus melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Insya Allah, kita dari aliansi Palestina Boykot Israel hari ini menggelar aksi untuk bela kelektina saudara-saudara kita, kemudian juga kita akan launching gerakan seribu sepanduk boykot Israel. Nah ini sebagai bentuk simpati dan empati kita terhadap saudara-saudara kita, komuslimin yang berada di Gaza, yang hari ini sedang mengalami genosida, pembantaian, sedang mengalami blokade, sehingga bantuan dari seluruh dunia itu tidak bisa masuk ke Palestina. Oleh karenanya, kita tidak bisa diam melihat ini, dan ini adalah gerakan yang real. Lewat aksi memboykot seluruh produk yang berafiliasi dengan Israel, diharapkan pasokan keuangan Israel dapat berkurang, sehingga serangan Israel terhadap Palestina dapat terhenti dengan sendirinya. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Ribuan masa memadati lapangan Sapa Rua Bandung untuk mencoba kuliner bakso gratis di acara Festival Bakso Juara. Dalam acara tersebut, Panitia menyajikan seribu porsi bakso gratis bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Ribuan masyarakat tengah mengantri kupon bakso gratis dalam acara Festival Bakso Juara di lapangan Sapa Rua Bandung. Acara yang menghadirkan 35 stand pedagang bakso itu berlangsung selama 3 hari dari Jumat hingga Minggu esok hari. Acara tersebut juga menyediakan seribu porsi bakso gratis bagi masyarakat kota Bandung. Di sela acara, tampak bakal calon wali kota dari Partai Gerindra yang juga Direktur Utama Perumda Tirtawene Soni Salini yang hadir dalam talkshow bertemakan Ngawakong Barengkang Soni atau Ngebakso. Talkshow tersebut dilakukan di antara ribuan masyarakat kota Bandung untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Bandung. Soni Salini mengatakan talkshow tersebut menjadi ajang curhat bagi masyarakat tentang segala permasalahan di kota Bandung mulai dari kemacetan, infrastruktur, sampai judi online. Namun dikemas secara santai dan spontan sehingga diharapkan dengan obrolan santai kita dapat menemukan solusi terkait semua permasalahan tersebut. Kita akan membahas seputar apa yang terjadi hari ini di kota Bandung karena hari ini kan katanya ada macet, ada mesin, ada pinjol, ada judol, segala macam. Dalam talkshow tersebut, Soni Salini juga ditemani para artis dari film Preman Pensiun sebagai bintang tamu. Kehadiran para artis diharapkan dapat menarik animo masyarakat dalam mengikuti talkshow tersebut. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat. Hanya di Inspira TV. Saya Askeudira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.